Dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli, antara lain. Satu, biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi barang atau jasa menjadi tinggi. Akibatnya, harga-harga menjadi mahal dan menjadi beban rakyat selaku konsumen. Kedua, rusaknya tantanan peradaban masyarakat, maksudnya merusak nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. Tiga, menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, artinya yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur. Yang keempat, menghambat pembangunan. Karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke dalam kas negara, melainkan ke kas pribadi, maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apa lagi yang bisa diharapkan? Seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bersama Sarga Sabat Pungli, kita semua pasti bisa!